Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 ID Channel Channel yang berisi tentang ide dekoratif dan tentunya bermanfaat Jika di rumah anda punya sisa potongan pipa seperti ini, jangan dibuang dulu Anda bisa bikin dan anda bisa manfaatkan menjadi alat seperti ini ya teman-teman Yang pastinya ini akan jauh lebih bermanfaat daripada kita buang di tempat sampah tentunya Oke, langkah pertama kita siapkan dulu pipanya, terus kemudian kita potong setengahnya dan kita belah Langkah berikutnya kita panaskan dengan manfaatkan sebuah api kompor seperti ini Kita tunggu hingga melembek, kemudian kita pipihkan ya teman-teman Sekarangnya seperti ini ya teman-teman, diputer-puter, tunggu hingga melembek ya Dan kita bisa pipihkan dengan menggunakan sebuah papan seperti ini Kita tahan beberapa saat ya, biar pipanya mengeras dulu Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dan langkah berikutnya kita panaskan bagian pangkalnya ya Seperti tadi ya, kita panaskan merata, kemudian kita pipihkan juga Kita putar dulu ya, kita tunggu hingga melembek, kemudian kita pipihkan Sayang sekali ya, ketika kita punya sisa potongan pipa seperti ini, terus kemudian kita buang di tempat sampah Itu sangat disayangkan ya teman-teman, masih bisa kita manfaatkan ya Kita bisa bikin menjadi alat untuk tempat menaruh pisau ya teman-teman Oke, cara mempipihkannya seperti ini ya, bisa pakai mungkin gergaji atau pakai papan ya teman-teman Kita press aja seperti ini, kita tekan, tunggu beberapa saat ya, biar pipanya benar-benar mengeras Seperti ini ya teman-teman, hasilnya sudah pipih Dan setelah selesai langkah berikutnya, tinggal kita potong ya, kita repihkan dengan menggunakan sebuah gunting Pemanfaatan sisa potongan pipa ya teman-teman Hitung-hitung mengurangi limba plastik ya, daripada dibuang Nasi bisa kita manfaatkan ya, seperti ini Kita repihkan ya, kita buang saja bagian sisa pemotongan yang kurang rapi ya Seperti ini teman-teman, dan nanti kita juga bisa amplas ya, biar hasilnya lebih halus dan lebih mulus Dan langkah berikutnya, kita panaskan di bagian sini, kita bisa menggunakan sebuah korek ya teman-teman Langkah berikutnya seperti ini ya, kita tekuk, kita tahan dulu ya Setelah mengeras, baru kita lepas Biar hasilnya lebih bagus, lebih mulus, lebih halus, kita amplas dulu ya, seperti ini Semua sisinya kita amplas ya Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan juga video korek-koreknya dari channel ini Terima kasih Dan ini sudah lebih halus ya teman-teman Setelah selesai semua, langkah berikutnya tinggal kita pasang sebuah double tip di belakangnya seperti ini Boleh satu garis atau dua garis ya teman-teman Jika dua garis tentunya akan lebih kuat ya, menempelnya akan lebih kuat Dan seperti ini ya teman-teman, pemanfaatannya tinggal kita tempelkan saja ke dinding dapur ya mungkin Dan alat ini bisa menjadi solusi ya, ketika mungkin tempat pisau kita sudah penuh ataupun sudah rusak ya teman-teman Jadi ini bisa menjadi alternatif atau solusinya ya teman-teman Daripada dibuang, mending kita manfaatkan ya, seperti ini Dan mungkin cukup sekian dulu ya video singkat kali ini Semoga video sadarana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah Dan jika ada suka dengan cari ini atau jika menurut Anda video ini bermanfaat Mohon bantu tekan like di bawah dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Biar Anda tidak kenal juga video kreatif berikutnya dari channel ini Terima kasih telah menonton, semoga manfaat Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya Terima kasih Terima kasih